Yang kembali lagi di Youtube Liga Liga Bersama saya Fraset TV dari Ditya Danekan Sayang Randi, Teng Rantep sekali Teng, sebelumnya kita udah ngebahas sama manfaat puasa Ngomong-ngomong soal puasa, Teng kalo misalkan buka puasa, bukanya sama apa biasanya, Teng? Buat ngebatalin ya? Ya jelas bukan sama foto-nya Amanda Zahra ya Oke Meskipun dia manis gitu kan Biasanya sih sama kurma sih Sama kurma biasanya Meskipun aku ga terlalu suka kurma, cuman kayaknya di syarat Kayaknya kalo ga sah kalo buka puasa Ga ada kurma Ada kurma kayaknya gitu Iya bener-bener Dan kurma ini kan pada akhirnya jadi buah Yang identik dengan bulan Ramadan gitu ya Meskipun kalo di timur tengah mah ya kurma tuh buah pada umumnya Ya cemilan itu Cemilan aja gitu Ga tunggu di bulan Ramadan doang gitu kan Iya Dan ga cuma di Arab kan ya Teng ya Iya Karena Israel pun Juga sama Punya kurma gitu kan Dan subur juga Subur di Israel Nah ternyata kurma ini tuh kan bener ya punya banyak manfaat buat sepak bola ya Teng Betul Itu bisa diliat ya kalo kira lantuan bola Itu di Eropa Di Eropa Nah kayak misalnya Paul Pogba itu pernah liat dulu pas lagi dia main di Manchester United Dia buka puasa Eh ini berarti buka puasa itu sambil makan kurma Gitu kan Juga selain si Pogba itu Karena kan mau makan padang nih boleh Teng Oh iya Cuma di pinggir lapangan tuh baru makan padang Pas ikut Langsung kali kiben tuh ya Udah mau doping kali kiben Iya doping ya Iya doping ya Dia di band 4 tahun Di Pogba Terus dari Pogba juga ada seru mana ya Pernah liat dia Lagi sempet Yang berarti buka puasa Makan kurma Yang fantastis itu Mohamed Salah Final Champion 2018 Liverpool London Madrid Dia tuh kan Itu kan lagi bulan puasa kan Oh Dia nyempetin buka puasa saat pertandingan Pertandingan ya Gitu Kalo gak salah dimakan kurma juga kalo gak salah Hmm Karena kan memang ada beberapa sepak bola yang Pas lagi pertandingan tuh Gak puasa Ada yang tetep puasa ya Teng Iya Penges tuh kalo gak salah ini pernah waktu pas 2018 Saya lupa 2018 atau tahun berapa gitu Negara apa ya Kepial dunia Tunisia atau apa gitu Oh masih full puasa ya Mohamed Salah Iya Dan itu tuh diharuskan oleh pemerintahnya Iya Iya Kalo ketahuan gak puasa Di hukum gitu lah Itu tuh dunia Brazil 2014 kalo gak salah 2014 juga ya Eh Ya 2014 kan Iya Itu Brazil 2014 itu Iya bener 2014 Brazil Nah Yang jadi pertanyaan Teng Apa aja sih Teng Mantelat kurma buat Para pesepak bola Iya buat para pesepak bola Yang pertama itu meningkatkan energi gitu kan Karena kurma nya kan Banyak mengandung glukosa ya Glukosa Ya harusnya kan manis gitu kan Jadi Biasanya kan orang bilang Berbuka dengan yang manis ya Salah satu nya dengan kurma gitu kan Nah Kurma ini manis Punya glukosa yang tinggi Itu kan baik buat energi Makanya kalo misalnya Budaya kita di Indonesia Betul Kalo ada orang pisang di upacara Ini kasihnya temanis 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 ya Ada yang kesilakan Iya Kasihnya temanis Biar berenergi gitu kan Oh iya Sebenernya Tapi di luar mitos gitu kan Di luar kebiasaan dan budaya di kita gitu kan Kurma nya memiliki kandungan gula yang tinggi Gula yang tinggi Iya dan cocok buat energi Sepak bola yang berpuasa Karena kan mungkin Dia buka puasanya pas lagi Tengah pertandingan kan Iya tengah pertandingan Dan dia sudah Apalagi kalo di Eropa mungkin kalo musim panas Lebih dari 12 jam buka puasa Iya Dan untungnya sekarang itu kan Di liga-liga sepak bola Di Eropa itu Sudah memperbolehkan buka puasa Silahkan buka puasa dulu Oh di perit dulu Iya di perit dulu gitu kan Silahkan buka puasa dulu gitu kan Seperti itu gitu Terus kemudian juga membuat Pemulihan otot Pemulihan otot Karena kan pemain rentan cedera ya Sementara kurma ini Kaya akan protein dan asam amino Itu kan membantu pemulihan otot gitu kan Pembentukan otot Sama kayak misalnya kita yang suka nge-gym gitu kan Disuruh makan banyak telur setengah mateng gitu kan Telur rebus Sesuatu telur rebus Atau dada ayam Itu karena kaya protein Sama halnya Ternyata kurma ini gak cuman glukosa aja loh Tapi punya protein dan amino yang tinggi Ada protein dan asam amino ya Untuk perbaiki otot-otot performa sepak bola gitu kan Oh oke Artinya ketika lagi puasa Terus capek bertanding Capai latihan Pasti kan ada Pelemasan otot Nah Ada pelemasan otot Ada penurunan masa otot Itu kan Kalau dibiarkan gak Diperbaiki sama kurma Ternyata Efeknya lumayan besar juga Ya Ya Nah terus Gimana sih cara mengonsumsi kurma yang tepat Buat sepak bola Kan tidak mungkin Satu kardus Lalu sepulat Gitu Dalain kacang Bener 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 Ya baiknya kurma sih Kalau dimakan tuh Ada telak ukurnya Gitu kan Gak berlebihan betul Gitu kan Dalain kacang gitu kan Mungkin Biasanya sih Standard sih Dua sampai lima sih Biasanya Butir ya Ya Mungkin buat yang main bola sih Agak banyakin dikit sih Kalau main bola ya Tiga sampai lima Kenapa agak dibanyakin Tiga sampai lima Bukan dua Pada umumnya orang biasa Karena Itu butuh energi Yang akan dibakar lagi Kalorinya oleh Kardio saat melari Main bola gitu kan Nah Mungkin buat temen-temen yang gak main bola Buat buka puasa kurma ya cukup dua Cukup dua ya Tapi buat olahragawan Lebihin aja Tiga sampai lima Ya karena Meskipun itu Perlu energi Perlu energi Dan juga Si gulanya itu kan Bakal dibakar lagi Sama olahraga gitu kan Kalau yang orang biasa Jangan makan dengan lima Kebanyakan nanti gula darahnya naik kan Gula darahnya naik Ya Lembar ya Udah puasa Tapi asupan gulanya Masih terus banyak ya Teng ya Iya gitu Gitu kan Dan bukan all you can eat Iya bener Kalau all you can eat mah Bebas ya Terus yang jelas Rumahnya juga harusnya Masih yang kualitas segar gitu ya Jangan yang udah busuk Kedua kata berap Atau Kalau yang kemaskaskan kan Ada kada luar sana Jangan ada kada luar sana Terus Ada tips juga nih Katanya Kurma itu Itu akan lebih berkualitas Dan lebih enak Kalau di rendem dulu Pakai air hangat Kalau di rendem dulu Oh Ya Kayaknya jangan-jangan Si Pogba mana itu Sudah siapin Sudah siapin dulu Kayaknya ya Kayaknya gitu kan Oh jadi itu pun ada efeknya Teng ya Sebenernya katanya ya Ya Kalau dari tips merendam Kurma kayak Ya Jadi biar lebih gampang dicerna sih Oh biar lebih gampang dicerna Ya gitu Dan ini juga penting Teng Kenapa Kita harus merendam kurma dalam air Karena misalkan pas saat kita rendam Dia bergerak Berarti cucu nguk Hati-hati itu Hati-hati buat Mirip banget soalnya Teng Jam 2 jam 4 sore ini Itu waktu itu crucial Untuk melihat kurma Iya Melihat-lihat kayak kurma Pas diambil cucu nguk Iya Sama satu lagi Apa tuh Larutan soklin Kok larutan soklin Disangkanya es green tea Ternyata Esoklin Iya Ternyata esoklin Bener-bener Atau dikiranya Es buah Ternyata Coolen Oh iya gitu Nah Terus gimana Teng Cara memilih kurma yang berkualitas Ya Pokoknya yang semulus amanah jarak lah pokoknya Oh harus semulus ininya Iya Jangan Jangan yang terlalu kering gitu kan Jangan yang berbitik Jangan juga yang berkerak gitu kan Berkerak Kerja kan sudah Mau membusukan gitu Terus Jangan yang bau apek juga Jangan bau apek Kelamaan Kelamaan Ya gitu kan Makanya tadi saya bilang Ada Kadar luar saja Biasanya kalau yang beli kurma kemasan gitu kan Terus Biasanya ini kalau yang terlalu kering Yang tadi saya bilang tadi Biasanya terlalu manis Terlalu manis Untuk dilupakan Wah Bener 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 Dan ini juga Teng jangan pilih kurma yang dari Manchester Karena dia bau bau kekalahan Wah Kalah mulu dia Teng Perasaan yang Arabnya Siti Oh iya Iya kan Karena Arab menang Satunya lagi Kurang Wah dari B kemarin ya Teng ada gak sih efek samping dari mengonsumsi kurma? Yang berlebihan Yang berlebihan Yang berlebihan Kalau berlebihan sih yang jelas itu Gula darah ya Gula darah Itu bahayalah buat Apalagi buat yang penderita diabetes Terus kemudian juga kalau berlebihan Berlebihan itu bisa Mendapatkan gangguan percernaan Kenapa bisa mendapatkan gangguan percernaan Kalau berlebihan Karena kurma ini kan Salah satu bayang sulit dicerna Oh sulit dicerna Iya Salah satu bayang sulit dicerna Makanya kenapa Kalau sudah rendam dulu pakai air anget bagusnya Iya Mudah Iya Nanti kan Saya sebagai Apa namanya Alumnus Gerd gitu kan Oh oke Penyintas Gerd Penyintas Nah itu dia Penyintas Itu kan kalau misalnya Kalau makan Makanan yang sulit dicerna Dalam kondisi banyak itu kan Bikin asam lambung berlebih Oh bisa nah Bisa nah Gitu kan Gitu kan Kalau aku beberapa baca-baca sih itu Bisa diare juga gitu kan Jadi jangan selalu kebanyakan cukup ya Secukupnya aja Secukupnya aja Yang bukan olahraga yang mungkin 2-3 Yang olahraga mungkin 3-5 gitu Bener-bener Karena sama Teng Kalau misalkan kita kebanyakan ngechat gitu Nantinya ada penyakit diabetes Nice Wah Jadi harus sewajarnya aja Harus dimanis-manisin Dimanis-manisin Kalau dia Kalau dia mete ya Ya Nah terus Teng Apa sih Teng tips lainnya Untuk menjaga kesehatan Para pesepak bola ini gitu Ya Kan Di Di kita itu kan Tidak lepas dengan nontonan sepak bola ya Terutama di bulan Ramadan gitu kan Betul Bulan Ramadan itu Tontonan sepak bola itu banyak banget Bener-bener Dan ini saat yang tepat nonton Liga Champion Iya Main subuh Lagi sahur kan Terus ternyata orang-orang tuh Karena bulan Ramadan seperti episode sebelumnya kita bilang Untuk diet gitu kan Iya Itu kan banyak dimanfaatkan juga Ditambah lagi dengan olahraga gitu kan Jadi ada yang memburit dengan olahraga Ada yang sudah Trek-trekan Gitu kan Bener Ya bener kan Temen saya Teng 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 Trek-trekan di TKI Ditangkap polisi Aku dulu kayak gitu soalnya Neng dimana Trek-trekan Aku udah gak sibuk Kalau gak dekat rumah gitu kan Iya Jadi Ada yang memburit Mereka juga olahraga ya Bener ya Iya bener-bener Ya kan Banyak olahraga juga gitu kan Artinya kan ketika Beberapa hari ini kan makin padat ya Selain sekolah Kerja Terus juga Olahraga Jadwal 21 tiba-tiba penuh gitu kan Malam-malam Iya Jadi tetap pada inti itu Biar semuanya Terpenuhi Secara apa ya Secara baik Dan lancar semuanya Menjaga supaya nutrisi gitu kan Jadi Makan makanan yang bergizi Gitu Makan makanan yang bergizi gitu Jadi Makan makanan yang bergizi itu jangan Jangan aneh-aneh juga gitu Udah pentang-pentang puasa bahas dendam gitu Langsung semua dimakan Iya kurma Tiga kebet gitu Gitu kan Misalnya Yang berlebihan jadi yang bergizi aja gitu kan Terus Pilih makanan yang udah dicernak Yang udah dicernak Iya gitu kan Yang udah dicernak Contohnya apa Contoh yang jelas itu buah-buahan Buah-buahan Itu gampang dicernakan Sayuran itu gampang dicernak gitu kan Terus perbanyak minum air putih gitu kan Sada baru buka Berarti udah gak boleh minum air beralkohol Gak boleh ya Udah gak boleh dong Jangan dong Sayang satu bulan Kali-kali lah Sebulan Gak minum-minum alkohol Gitu kan Terus Makanannya tinggi lemak juga hindari Tinggi lemak Iya tinggi lemak Tinggi lemak juga Babi ya gak boleh Wah jelas cuma Gak boleh ya Haram Tapi anehnya tuh ya Kalo kita tuh Alkohol Itu boleh-boleh Gak boleh Gak boleh Boleh sama aja Boleh sama aja gitu kan Terus jangan lupa vitaminnya diet Oh vitamin juga Ya vitamin gitu kan Vitamin C Vitamin B kompleks Vitamin D Vitamin E gitu kan Wah ada tuh temen saya mau Dia kalo vitamin tuh gak dimakan Teng Tapi kepengandaran Soalnya vitamin C Vitamin C Nice Terusnya temen kamu anak jaksal ya Iya Dimin C Terus Teng apa lagi Teng? Terus Buat temen-temen yang di Begitu dunia sepak bola ya Ataupun bermain sepak bola secara fun football Itu juga jangan latihan sesuaikan Sesuaikan Jadi jangan Latihan di saat siang hari ya sering gitu lah Panas ya Itu kan Mengundang ya Terhipnotis Belok ke Kuartek Kuartek gitu kan Atau ngeliat tadi shoklin Cainan shoklin gitu kan Iya Tiba-tiba haus ya Iya gitu kan Terus Baiknya sih Latihannya Itu sebelum Buka Buka sih Tapi jangan berat-berat ringan-ringan aja Gitu kan Atau beresaur Cuman resikonya juga tingginya kalo beresaur Iya sih Aku soalnya pernah dulu Pas lagi main bawa tuh beresaur itu Tergoda gitu Tergoda Pura-pura lupa Tanya ke dispenser lah gitu Eh lupa Tergoda gitu Tergoda gitu Terus jangan lupa istirahat yang cukup Istirahat penting ya Jangan bergadang lah gitu kan Itu soal kuota tidur ya Meskipun nanti Saat malam puasa itu banyak Aktifitas gitu kan Misalnya kan orang itu buka puasa Terus beresnya tuh Apalah nongkrong gitu kan Malamnya nonton bola gitu kan Iya Tetep dijaga sih kalo tidurnya sih Harus tetepnya Gitu Kalo pertandingannya gak penting-penting amat Yaudah tidur dulu aja dipaksain gitu Bener Kayak gitu Terus Suasananya nyaman ya Biar gampang tidur Bener Kalo gak nyaman kan susah tidur ya Ya Meskipun seringnya over thinking gitu Buka Instagram Cekin Ya gitu kan Stoking-stoking mantan Gitu banget Aduh Berasa ngaca ya Berbahaya untuk Kesehatan kita semua Iya Bener-bener Jadi ternyata Ada banyak banget tips Yang bisa kita lakukan Jadi bukan cuma buat Persepak bola lah ya Buat kita-kita juga Untuk Menjalani Ibadah puasa ini Ya Kadang-kadang kan nyuri-nyuri waktu Di kantor tidur gitu Iya bener Oh dan ini juga yang penting Jadi ini tips dan penting banget Untuk Jantung untuk selalu Gosok gigi Karena Biasanya Saat kita puasa itu Rada bau sungut Itu Katanya bau surga itu Katanya Katanya Jadi lebih baik Gosok gigi lah Umur lah Minimal mandi Minimal gasok gigi lah Minimal gasok gigi lah Gitu ya Ya itu tadi yang ya Pembahasan kita soal tadi kan Buah kurma Dan juga tips-tips untuk menjalani ibadah bulan puasa Ramadan ini jangan kemana-mana, tetap di Youtube Ligil Gitu Tadi bye-bye alright